yo guys jadi hari ini kita kembali lagi di acara review simbal sabian bareng kevin sebenernya nama segmennya bukan itu sih cuma gua bikin sendiri aja gitu loh karena kan openingnya biar seru gitu Oke lah langsung aja jadi yang pertama hari ini gua habis aja nge-review simbal sabian frx right 21 inch ah simbalnya belnya jelas sustainnya juga panjang terus di bagian bodinya juga suaranya enak light karakternya teen gua suka banget gitu loh simbal yang karakternya teen yang tipis yang enggak terlalu berisik gitu gua tuh sangat suka gitu loh jadi buat kalian yang mau main blasting blasting blast beat metal gitu cuma dengan karakter bel yang jelas bisa banget dan ini kan simbal ukuran 21 gitu ya jadi game nya itu kenceng tapi tidak mengganggu makanya si frx ini bikin simbal dibolong-bolongin lumayan banyak supaya sustainnya itu di cut gitu loh nggak nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek juga jadi pas di tengah-tengah gitu kalau kalian main event metal di indoor atau di outdoor pun masih dalam step yang safety banget gitu terus juga simbal frx ini kalau kalian drive buat kalian yang main musik-musik elektronik EDM trap atau apalah itulah pokoknya yang elektronik gitu simbal ini sangat-sangat cocok makanya gua kan juga mau bikin tuh grup band elektronik gitu kan dengan DJ DJ vokalis cewek seksi dancer nah simbal ini cocok banget guys karena tidak mengganggu vokalisnya jadi frx ini cocok banget untuk musik-musik yang ke arah elektronik kalau untuk di drive kalau untuk belnya kalian main blasting metal itu juga masih sangat cocok banget dan si frx ride 21 ini menurut gua dia kelasnya tidak masuk di ride doang tapi dia bisa jadi optional crash dan ride gitu loh karena di drive itu sangat-sangat amat crash gitu crash yang tidak mengganggulah dan kalau belnya juga sangat-sangat amat ride banget yang belnya tebel tapi ada sustainnya karakternya jelas gainnya jelas tapi tidak mengganggu sekali lagi makanya kenapa gua bilang simbal ini sangat tidak mengganggu karena ya gitu kalian tetap bisa main metal tetap bisa main rock tetap bisa main pop gospel elektronik apapun frx akan apa ya menyempurnakan lah gitu eh by the way simbal favorit gua kayaknya sekarang berubah dari artisan sekarang gua lebih compatible ke frx karena ya itu karena suaranya bisa masuk kemana aja ya dan tidak mengganggu kalau frx gitu ya jadi kayaknya gua next kontrak gua minta frx yang banyak oke guys sekian aja dulu hari ini kalian bisa tunggu lagi video selanjutnya yang akan di upload secepatnya ditunggu ditonton dan jangan lupa selalu di follow at sabian indonesia dan at mutiara dot musik karena pastinya beli simbal yang sabi sabi aja bye dan sampai jumpa di video selanjutnya bye dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton